Oke, sekarang kita ngobrol soal info yang pertama dari wanita-wanita cantik. Wanita cantik tapi punya hobi kayak cowok. Nah, ini meskipun disibukkan banyaknya kegiatan di dunia acting, ternyata Kimberly Ryder tidak melupakan hobinya bermain game. Ternyata gamers ya, dan untuk mengobati rasa bosan di sela syuting, ia memilih bermain sebuah game online dari gadgetnya. Seperti apa? Let's fun out! Fenomena game online yang semakin menjamur dan bisa dimainkan via gadget, ternyata tidak hanya marak di kalangan masyarakat umum. Tapi juga para selebriti. Seperti halnya, Kimberly Ryder, yang ternyata kini sedang menekuni sebuah permainan game online. Sekaligus untuk mengobati rasa bosannya di sela-sela kesibukan syutingnya. Main game, iya sih aku emang agak geek gitu. Iya, 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 paling mainnya di iPad kalau nggak di telpon. Iya, paling kalau kayak lagi bosan gitu, aku main. Sekarang sih, iya, yang diomongin kayaknya sih yang clash of clans itu kan. Iya, itu kayak aku ada clans sendiri, terus aku ngajak fans-fans aku ikut di clans aku. Sekarang sih emang udah setahun lebih sih clans yang ini. Jadi, ada beberapa yang emang mereka udah loyal sama clans aku ini. Jadi, udah kayak temen deket aja gitu ngobrol-ngobrol. Terus, paling masih nyari-nyari anak-anak clans baru gitu. Karena ada yang keluar masuk, ada yang nggak tahu ke clans mana lagi. Jadi, ya di sela-sela syuting sih, kalau lagi nggak ngapa-ngapain lagi bosan main itu. Ternyata, gadis yang kini berusia 21 tahun tersebut tidak hanya memainkan game untuk mengisi waktu luang. Karena ternyata dirinya mengalokasikan waktu khusus untuk bermain game di hari tertentu. Ada yang kayak setiap hari Sabtu emang ada war gitu kan. Jadi, harus nyempetin kalau hari Sabtu supaya nggak let my clans down gitu. Lalu, apakah statusnya sebagai seorang selebriti mempengaruhi bagaimana pemain lain bersikap terhadapnya? Yaudah, jadi sekarang aku sama beberapa anak-anak di clans aku itu yaudah udah temenan gitu. Jadi, mereka tahu aku orangnya aslinya kayak gimana. Dan, nggak harus yang ngartis-ngartis banget gitu orangnya gitu. Iya, nggak ngaruh sih. Iya, salah satu killing time terbaik kalau ketika kita lagi syuting atau ngapain juga main game atau baca buku gitu. Kalau saya kan anaknya suka baca banget gitu kan. Baca, maksudnya baca iklan-iklan yang ini ya online. Baca pengantar sebelum main game maksudnya gitu. Tapi kalau ngomong soal game sendiri nih Mar, ada game yang mungkin kamu juga sering main game Grand Theft Auto yang terbaru itu sempat dicekal juga penjualan di Amerika. Kenapa? Karena mengandung banyak sekali kekerasan dan ibaratnya apa ya, kayak mengedukasi kita untuk melakukan tindakan kekerasan. Makanya kalau kita main game juga harus pilih-pilih ya. Terutama buat kita yang punya ponakan atau anak yang dibawah umur. Terus dikasih tahu juga. Terus didampingi juga. Iya, dipilih-pilih juga. Iya, tapi kalau si OC tadi kamu main nggak? Itu game apa ya? Kalau kamu mainnya Gatrich juga. Aku yang paling mainnya Gatrich juga ya. Tapi ya apapun game saya yang penting bisa menghibur jauh dari ini ya, kekerasan atau yang menyerempet-nyerempet penyimpangan gitu. Bener, jadi gitu-gitu. Yang pasti buat saya sih yang mudah-mudah aja kalau udah susah sampai beli segala macem. Lempar handphone. Waduh lempar handphone-nya. Bye.